Patung Tugutani merupakan patung yang melambangkan seorang ibu yang melepas anaknya ke medan pertempuran untuk berperang melawan penjajah. Monumen ini dikenal dengan sebutan Tugutani karena memang menampilkan sosok petani yang memakai kaping. Di sebelahnya, berdiri seorang prajurit muda yang melambangkan perjuangan. Awalnya Presiden Soekarno terinspirasi untuk membuat patung ini ketika ia berkunjung ke Moskow pada akhir 1950. Ia terkesan dengan patung-patung yang ada di ibu kota Rusia saat itu, dan akhirnya Presiden Rusia mengenalkan pematung terkenal di Rusia kepada Presiden Soekarno. Pematung itu bernama, Matvey Manizer, dan anaknya, Otto Manizer. Kedua pematung itu kemudian diundang ke Jakarta oleh Soekarno untuk merancang sebuah patung yang melambangkan semangat kemerdekaan. Tugut pahlawan dibangun pada tahun 1960, tujuannya untuk mengenang sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia. Selain itu Presiden Soekarno menginginkan ada prasasti lain terkait perjuangan pembebasan Irian Barat. Patung ini didirikan di Taman Menteng, Prapatan dan diresmikan Bung Karno pada 1963.